Hai masih bersambung dengan mengusap wajah Boya ini ada perbedaan juga dalam masalah mengusap wajah setelah sholat Boya itu bagaimana gue tidak ada tidak ada mengusap wajah setelah sholat kecuali memang kita berdoa setelah itu mengusap wajah setelah sholat tidak ada dan bukan sebuah ibadah agar tapi mungkin kebiasaan saja mungkin waktu sujud ada debu yang ada di di keningnya ya kan karena mungkin debu kan suci ada karena zaman-zaman dulu mungkin tidak seperti ini ada orang suci di padang pasir kalau dari usap nggak nyaman di wajahnya karena memang nanti ada di saat kita di dalam sholat dihimbau untuk tidak mengusap bekas apa sesuatu yang nempel di jidat kita sebagian mengatakan diusap jika itu mengganggu kalau tidak biarkan karena itu akan menjadi saksi dalam sholat kita tapi setelah sholat baru di diusap dibersihkan tidak jadi waktu sholat yang tidak waktu sholat diupayakan selagi tidak mengganggu sekali tidak usah di dihilangkan agar itu menjadi saksi-saksi di dalam kita ber beribadah tapi kalau sudah setelah sholat baru diusap karena bersihkan bukan karena urusan-urusan seperti doa tadi jadi nggak ada sejak kecuali di saat itu dia berdoa berasal sholat kan diajarkan berdoa kalau dia berdoa disunatkan mengusap seperti biasanya dalam doa karena itu biar yang terjadi itu jadi kalau ada yang mengusap mengusap dan tidak mengusap ini golongannya mana gitu-golongan selamat semuanya ngusap selamat yang tidak ngusap selamat ini hal-hal semacam ini kan apalagi jika dimasukkan semua di dalam sholat itu adalah doa bisa saja seperti itu bagi yang mengatakan maksudnya doa sendiri adalah sholat adalah doa kan tapi ini doa khusus sudah ditutup dengan assalamualaikum selesai jadi tidak perlu mengusap-ngusap aja kalau pun mengusap bisa saja di dimasukkan dalam bab bahwasanya di dalam sholat kita banyak doa-doa dan kita tidak sempat mengusap diusap saat itu sah-sah saja dalam hal ini bahas sehingga sebagian mengatakan bukan itu adalah kebiasaan saja kumusap tidak tergolong sebagai ibadah ya mengusap silakan kalau tidak juga tidak tidak apa-apa nggak perlu ribut ini bukan kelompok merah kelompok kuning kelompok iju sama ini sama yang penting sholatnya dulu Allah jadi memang pentingnya ilmu jadi supaya tidak terjadi seperti tubuhnya